Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Masteran Basar Burung Hari ini Saya akan mencoba Memberikan tutorial Bagaimana Cara menyimpan Jangkrik agar bertahan lama Dan tentunya tidak bau Yang pertama yang kita Siapkan adalah Wadah Terus yang kedua Kertas koran Dan yang ketiga Tentunya pakan Untuk langkah-langkahnya Seperti ini Yang pertama Kita masukkan Kertas koran Terus Kita masukkan Media Tempat telur ini Kalau bisa Kita kasih yang banyak ya Karena Jangkrik itu Persifat Karnibal Kalau Tidak apakan Atau apakannya sudah habis Maka dari itu Banyak yang mati Oke langkah selanjutnya Kita masukkan Jangkriknya Seperti ini Lalu kita kasih Pakannya Untuk pakannya Terserah Disini saya Memakai Fur ya Kalau kalian ada Sisa-sisa sayuran Bisa juga Jadi intinya Jadi intinya Disini Yang penting itu Medianya ini Yang harus banyak Media Kardus Telur ini Karena Karena kematiannya itu Hampir Saling makan Kanibal dia Maka dari itu Kita kasih wadah yang banyak Ini Kita kasih Wadah telur yang banyak Karena dia bisa Bersembunyi Di rongga-rongga Dan jangan lupa Tempatkan di tempat yang aman ya Jauh dari Gangguan semut Karena semut itu Kalau sudah Datang Nyerang Banyak yang mati Sudah Jadi banyak yang Busuk Nanti kan Untuk burung juga Tidak baik ya Untuk kesehatannya Oke mungkin Itu saja Yang bisa saya berikan Semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Like dan subscribe Dan untuk Tambahannya Kalian bisa Tambahkan di Kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati